Pedang Karat Pena Beraksara Jilid 20. Kakek Genuk itu tertawa. Yang Lohu maksudkan adalah kejadian pada puluhan lawa berselang, waktu itu Ban Kiam Hwee didirikan di sini, kemudian berhubung sudah mendapatkan Kiam Bunsan lebih cocok dengan nama Ban Kiam Hwee, akhirnya mereka pun pindah ke Bukit Kiam Bunsan, sedangkan tempat ini dijadikan sebagai tempat tinggal para jago pedang berpita hitam yang diperkenankan bergerak di tempat luaran tentu saja tempat ini paling cocok untuk mereka. Mendengar semuanya itu, lambat laun timbul juga kecurigaan dalam hati Lohu Kahi, dia segera berhenti sambil bertanya. Empek Tua tampaknya engkau mengetahui banyak sekali tentang persoalan dalam Ban Kiam Hwee. Kakek Genuk itu kembali tertawa terbahak haaah titik haaah, haaah, tentu saja Lohu mengetahui sangat banyak. Eh, sekalipun Ban Kiam Hwee cu sendiri pun belum tentu mengetahui sebanyak apa yang ku ketahui. Hei, bocah perempuan, jangan ngomong meluiu, ayo kita berangkat. Di sebelah utara Bukit Pitbusan terdapat sebuah istana Pitbu Kiong, orang awam menyebutnya sebagai kuil dewa, bangunan ini tidak tahu kapan berdirinya dan siapa pendirinya, bahkan dewa apa yang dipuja pun tak ada yang tahu. Hal ini bukan dikarenakan sejarahnya terlalu tua sehingga sukar diingat kembali, melainkan bukit sebelah utara Pitbusan merupakan daerah yang amat terpencil, kecuali tukang penebang kayu, hampir boleh dibilang jarang sekali ada yang melewati tempat itu. Bangunan kuil itu terdiri dari ruangan depan dan bangunan belakang. Pada bangunan depan terdapat tiga bilik, di tengah merupakan ruang Kuan Im Tian, di sebelah kiri Bun Bu Tian dan di sebelah kanan Sem Ko Anan. Sedangkan bangunan di sebelah belakang terdiri dari satu ruangan besar, tiga ruangan yang dirombak menjadi satu ruangan lebar, dalam ruangan tersebut hanya disembah sebuah patung malaikat berbaju kuning. Semua orang menganggap patung tersebut sebagai dewa tanah, oleh sebab itu kuil tersebut pun dinamakan kuil dewa tanah, nama istana Pitbuklong yang sebenarnya pun jadi dilupakan orang. Hari ini, tempat altar patung dewa tanah yang berani dibangunan belakang dekat dinding tersebut mendadak ditemukan sudah bergeser tiga depa ke depan. Bangunan itu lebar sekali, bergesernya meja altar sejauh tiga depa tak akan diperhatikan orang bila tidak diteliti, oleh sebab itu alasan dikemukakannya secara istimewa adalah untuk menunjukkan kalau tempat itu berbeda dengan keadaan biasa, atau dengan perkataan lain meja altar patung dewa tanah itu bisa digesarkan tempat duduknya. Kendati pun demikian halnya, bila tak mengetahui rahasianya, maka jangan harap meja altar tersebut bisa digeser barang seinci pun kendati telah mengerahkan ratusan orang lelaki yang bertenaga raksasa titik. Kalau begitu, patung tersebut dikendalikan oleh suatu alat rahasia. Tidak ada seorang pun yang bisa menjawab. Walaupun meja altar patung dewa tanah itu sudah bergeser tiga depa ke depan, tapi seandainya orang luar yang datang ke situ, mereka tak akan melihatakan pergeseran tempat tersebut. Waktu itu, di atas ruangan yang lebar telah tersedia banyak sekali tempat duduk, seakan-akan di situ hendak diselenggarakan suatu pertemuan besar. Di bagian tengah, terdapat sebuah kursi kebesaran yang berlampiaskan kain berwarna kuning. Di muka kursi terletak sebuah meja rendah yang berlapiskan kain kuning pula, di atas meja terdapat sebuah holo terbuat dari tembaga asap yang mengepul keluar menyiarkan bau harum yang semerbak. Di sebelah kiri kanan meja berisi depa tadi terdapat pula dua buah kursi kebesaran, hanya bedanya tidak terdapat sandaran yang tinggi, lagi pula kursi tersebut berbentuk agak lain, kain yang melapisi kursi tersebut berwarna merah. Di sebelah kiri kanannya terdapat pula delapan buah kursi, semuanya dilapisi kain merah. Pintu gerbang kuil dewa tanah pun terpentang lebar-lebar. Di depan pintu berdiri delapan orang jago pedang berpakaian ringkas warna hitam, pita pada gagang pedang mereka pun berwarna hitam, semuanya berdiri dengan sikap angker dan wajah keren. Di tingjau dari kening mereka yang menonjol tinggi serta sorot metu yang tajam bagaikan sembilu, dapat diketahui bahwa kedelapan orang itu merupakan jagoan kelas satu di dalam dunia persilatan. Tapi, mereka hanya berhak untuk berdiri di luar pintu gebang, siapakah mereka? Tentu saja para jago pedang berpita hitam dari Ban Kiam Hwee. Entah pertemuan besar apakah yang hendak diselenggarakan dalam kuil dewa tanah itu? Tampaknya suatu pertemuan yang penting sekali artinya. Siapa-siapa saja yang akan menghadiri pertemuan tersebut? Dari jalanan kecil di depan bukit situ, tampak orang mulai berdatangan ke tempat tersebut. Semua orang yang datang sebenarnya berangkat menuju ke depan bukit situ, seandainya tiada orang menyambut kedatangan mereka, rasanya mustahil orang-orang itu dapat menemukan kuil tersebut. Orang menyambut kedatangan tamu-tamu itu adalah seorang lelaki berbaju hijau dengan pedang berpita hijau tersoran di pinggangnya. Langkah mereka amat tenang dan mantap ketika berjalan di tengah perbukitan nampak begitu enteng dan cepat. Cukup dilihat dari gerakan tubuh tersebut, dapat diketahui bahwa kepandian silat yang mereka miliki lihai sekali, padahal mereka tak lebih cuma jago-jago pedang berpita hijau dari Ban Kiam Hwee. Orang yang tiba di muka kuil lebih dulu adalah Tianhian Kha Ichu dari Bu Tongpei, jubahnya hijau dengan pedang tersoran di punggung, jenggot putihnya sepanjang dada, mukanya keren dan tubuhnya tinggi serta amat tegap. Di belakangnya mengikuti Keng Hian Tojin yang berjubah biru, murid pertama dari Bu Tongpei. Orang ketiga adalah seorang lelaki setengah umur yang berwajah putih, sikapnya agak angkuh, dia adalah Bwee Hoa Kiam, pedang bunga Bwee, Tio Kun Kai. Yang berada di paling belakang adalah seorang ngona berbaju merah, wajahnya amat cantik potongan muka berbentuk kwaci, metu jeli, alis mata melentik, bibir kecil dan hidung mancung, dia adalah satu-satunya murid perempuan dari Bu Tongpei, Lak Jio Im, perempuan cantik bertangan keji, Tio Men. Gadis si Tio ini sudah termasuhur dalam dunia persilatan sebagai sekuntum bunga mawar yang harum mana cantik lagi, hanya sayang bunganya berduri, siapapun tak berah menyentuhnya. Anehnya, Tio Men yang di hari-hari biasa selalu melototkan matanya dan bersikap angkuh, hari ini berjalan di belakang kakaknya dengan kening berkerut dan tanpa sikap angkuh, Malah kelihatan memelah sekali. Dia seperti dibebani oleh suatu masalah yang amat besar, sehingga tubuhnya pun turut menjadi kurus. Rahasia hati apakah yang sedang mencekam perasaan gadis ini? Mungkin hanya dia seorang yang tahu, tentu saja Bwe Hoa Kiam Tio Kun Kai sebagai kakaknya, sedikit banyak juga tahu. Serombongan manusia dengan dipimpin oleh jago pedang berpita hijau berjalan menelusuri jalanan kecil mendekati kuil dewa tanah. Dari dalam kuil segera berjalan keluar seorang sastrawan berusia pertengahan yang menyambut kedatangan mereka, sambil menjurah katanya seraya tertawa nyaring. Selamat datang to tiang, bila sambutan siaute agak terlambat, harap kasu dimemaafkan. Tian Kha Ichu adalah salah satu di antara tiga jagoan Butong Pei meskipun dia belum pernah bertemu dengan akawanan jago persilatan sedikit banyak juga pernah mendengar. Tapi orang-orang Ban Kiambwae amat jarang berkelana dalam dunia persilatan, terhadap dunia persilatan boleh dibilang terpisah sama sekali. Ketika dilihatnya sastrawan berbaju hijau itu berwajah tampan, usianya tidak terlampau besar, terutama sepasang matanya bersinar tajam, dengan cepat diketahui olehnya kalau orang itu berilmu sangat tinggi. Untuk sesaat dia menjadi tertegun dan tak tahu siapa gerangan lawannya, terpaksa ujarnya sambil menjurah. Kedatangan pintu sekalian amat mendadak, tak berani terlalu merepotkan Anda untuk datang menyambut apakah si Chu adalah Ban Kiambwee Chu. Sastrawan berbaju hijau itu tertawa, buru-buru sahutnya, Siaw Tebu Yung Siu, saat ini berhubung Hwee Chu kami masih ada. Urusan dan tak dapat memisahkan diri, maka sengaja mengutus Siaw Teh untuk menyambut kedatangan tamu agung, silahkan Totiang masuk ke dalam untuk minum air teh. Tian Kha Ichu tentu saja belum pernah mendengar nama Bu Yung Siu terpaksa ia manggut-manggut. Oh, rupanya Bu Yung Siu, sudah lama pintu mendengar akan nama besarmu. Bu Yung Siu mempersilahkan tamunya masuk ke dalam ruangan, kemudian membawanya menuju ke deretan kursi di sebelah kiri pada bagian yang paling ujung. Keng Hian Tojin dan Tio Si bersaudara terpaksa hanya mendapat bagian berdiri di belakang Tian Kha Ichu. Setelah duduk, Tian Kha Ichu mulai memperhatikan keadaan di seliling tempat itu, ternyata di dalam ruangan tersedia banyak kursi, tampaknya masih banyak orang yang turut diundang datang ke situ. Rombongannya boleh dibilang melupakan rombongan yang datang paling awal, hal ini segera menimbulkan kecurigaan di dalam hatinya yang amat tajam. Dengan diam-diam dia mulai berpikir. Entah apa rencana dan maksud tujuan Ban Kiam Hwe Ichu mengundang kami semua datang kemari? Berpikir demikian, segera tanyanya sambil tertawa. Entah ada urusan apa Hwe Ichu kalian mengundang pintu semua datang kemari? Apakah Bu Yung Siu bersedia memberi penjelasan? Bu Yung Siu tersenyum. Ketika Hwe Ichu kami mendengar kalau ada banyak jago lihai telah berdatangan ke Bukit Piyibusan ini, maka sengaja ia menyiapkan air teh dan mengundang saudara sekalian untuk beristirahat sebentar di sini. Di samping itu Hwe Ichu kami pun ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk berbincang-bincang, sama sekali tidak mempunyai tujuan lain. Sudah jelas ucapan tersebut bukan muncul dari hati yang jujur, seandainya Ban Kiam Hwe Ichu tidak mempunyai permainan busuk yang lain, bagaimana mungkin dia akan menyediakan banyak kursi di situ? Bahkan bentuknya seperti hendak menyelenggarakan suatu pertarungan saja? Di saat ia baru selesai berkata, tampak seorang jago pedang berpita hitam masuk ke dalam dengan langkah tergesa-gesa, kemudian setelah menjurah kepada Bu Yung Siu katanya. Lapor Chong Kuan, Sip Chu Tai Su dan Sin Chiki Beng Tai Hiap dari Siao Limbe telah berkunjung datang. Bu Yung Siu segera bangkit berdiri sambil berkata. Totiang, silahkan duduk dulu, Siao Te akan pergi sebentar. Tidak menunggu jawaban dari Tian Kha Ichu, dia segera membalikan badan dan beranjak pergi. Tak selang berapa saat kemudian dia muncul kembali mendampingi Sip Chu Tai Su, Sin Chiki Beng Kian H.O.O. dan seorang H.O.S.O. kecil. Ketika Sip Chu Tai Su melihat Tian Kha Ichu berada di situ, buru-buru dia menjurah sembari menyapa. O Min Tohut, rupanya Totiang sudah datang lebih duluan. Tian Kha Ichu segera bangkit dan membalas hormat, sahutnya sambil tertawa. Tai Su, Beng Tai Hiap silahkan. Beng Kian H.O.O. menjurah kepada Tian Kha Ichu, kemudian saling menyapa pula dengan Keng H.O. Jin serta Tio Kun Kai dua bersaudara. Maka semua orang pulantas mengambil tempat duduk masing-masing, dua orang lelaki berbaju hitam muncul menghidangkan air teh dan meletakkannya ke atas meja. Bu Yung Siu berbincang-bincang sebentar kemudian bangkit berdiri dan berlalu dari situ. Sip Chu Tai Su dengan sorot matanya yang tajam segera memandang sekejap sekeliling karena, dia menyaksikan di luar ruangan kecuali berdiri empat jago pedang berpita hijau, dalam ruangan hanya hadir mereka beberapa orang, tanpa terasa segera tanyanya dengan suara rendah. Totiang, tahukah kau persoalan apa yang hendak dibahas dalam pertemuan hari ini? Tian Kha Ichu tertegun, lalu sahutnya. Jadi Tai Su juga tidak tahu. Tanda tanya. O Min Tohut, apakah Totiang juga tak mengetahui duduk persoalannya yang sesungguhnya? Tian Kha Ichu mengelus jenggotnya yang panjang, kemudian setelah termenung sejenak, sahutnya. Terus terang saja ku katakan Tai Su, sebetulnya pintu sekalian hendak pergi ke Sik Jin Tian untuk menyelesaikan suatu persoalan. Dan siapa tahu di tengah jalan kami telah bersuah dengan orang-orang Ban Kiam Hwe, dikatakan mereka dapat perintah dari Hwe Cunya untuk mengundang Pinto datang kemari. Tai Su dan Beng Tai Hia pun muncul pula di sini. Sip Chu Tai Su dan Beng Kian Hao segera saling berpandang sekejap kemudian manggut-manggut. Nah, itulah dia, Pin Cheng dan Beng Su Te juga dalam perjalanan menuju ke Kuil Sik Jin Tian setelah mendengar berita dari pihak Pau In Si yang mengabarkan kematian Fit Pang Chu, Tin Pang Chu. Siapa tahu di tengah jalan kami bersuah dengan orang-orang Ban Kiam Hwe, mereka mengundang Kaki datang kemari. Tapi, apa yang dikatakan pun persis seperti apa yang disampaikan kepada Tau Tiang kalau ditinjau dari keadaan ini, bisa dikumpulkan kalau pihak Ban Kiam Hwe memang sudah mengatur pertemuan tersebut. Tian Kha Ichu memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian berbisik. Perkataan Tai Su memang benar, menurut apa yang Pinto ketahui, pihak Ban Kiam Hwe sudah puluhan tahun lamanya tidak berkelana lagi dalam dunia persilatan, tampaknya sarang mereka terletak di Bukit Kiam Bursan, anehnya Ban Kiam Hwe cu mereka bisa muncul secara tiba-tiba di tempat ini, nampaknya ada suatu yang tak beres. Sip Chuta Isu semakin merendahkan suaranya latih, dia berbisik, konon tempat ini merupakan bekas sarang dari Ban Kiam Hwe. Dan hingga kini dijadikan markas besar jago-jago pedang berpita. Hitam mereka, menurut apa yang Pinto Kiam ketahui, meski Ban Kiam Hwe sudah banyak tahun tak pernah muncul lagi di dalam dunia persilatan, namun jago-jago pedang berpita hitam mereka selalu bergerak secara diam-diam dalam dunia persilatan, bahkan dari pelbagai partai besar pun terdapat murid-murid murtad yang telah bergabung dengan mereka. Ada masa ada kejadian seperti ini seru Tian Kha Icu dengan matah, terbelalak dan hati yang bergetar keras. Sementara pembicaraan masih berlangsung, tampak Bu Yung Syun muncul kembali sambil membawa seorang tosu tua berjubah abu-abu yang berperawakan kurus dan kecil, dia berjalan langsung menuju ke ruang tengah. Di belakang tojin itu, mengikuti empat orang tosu muda berbaju hijau, pada pinggang masing-masing terselip sebuah senjata hutim yang terbuat dari bulu kuda, jelas senjata kebutan tersebut merupakan senjata andalan mereka. Tojin berbaju abu-abu itu bermuka kurus dan sempit dengan tulang kening yang sempit, wajahnya nampak dingin dan licik. Waktu itu ditemani oleh Bu Yung Syun ia berjalan masuk ke dalam ruangan dengan langkah lebar, setelah memandang sekejap sekitar Rana, mendadak serunya sambil tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 tampaknya orang-orang dari Syaulim dan Butong telah berdatangan semua, Kalau begitu Syaute sudah datang terlambat, katanya kemudian. Sembari berbicara, dia lantas menjura kepada Sip Chu Tai Su sekalian. Baik Tian Kha Ichu maupun Sip Chu Tai Su sama-sama dibikin tertegun oleh ucapan mana. Suara orang ini sangat nyaring, sorot matanya juga tajam bagaikan sembilu, jelas tenaga luakangnya sudah berhasil mencapai puncak kesempurnaan yang luar biasa, cuma anehnya mereka tak mengenali siapa gerangan orang tersebut. Tapi, karena orang lain sudah menyapa maka mereka pun terpaksa ikut bangkit dan membalas memberi hormat. Sambil tersenyum Bu Yung Siu segera berkata, Saudara ini adalah saudara sih, sudah puluhan tahun lamanya tak pernah munculkan diri dalam dunia persilatan apalagi sekarang muncul dengan dandanan seorang Tojin, tak heran kalau kalian tidak mengenalinya, dia adalah. Tanda petik. Belum sampai perkataan itu selesai diutarakan, sambil tertawa Tojin berbaju hitam itu sudah menyeia. Siaw Teh Sehtian Yeu. Begitu mendengar nama Sehtian Yeu, Tian Kha Ichu dan Sip Chu Tai Su menjadi terkesiap mereka tak mengira kalau orang itu adalah hak sengkun dari empat raja racun di dunia. Buru-buru Tian Kha Ichu dan Sip Chu Tai Su berseru. Oh 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 oh, rupanya saudara sih, selamat berjumpa, selamat berjumpa. Sehtian Yeu segera mengalihkan sorot matanya kembali-kembali ke sekeliling ruangan, kemudian setelah memandang sekejap ke altar di depan situ dia melangkah mencari tempat duduk katanya kemudian sambil tertawa, jago lihai dari mana lagi yang telah diundang oleh W.E. Chu Kalian? Dalam pandangannya, seakan-akan Siaw Lim Pai dan Bu Tong Pe bukanlah suatu perguruan yang luar biasa. Bu Yung Siu segera menjawab. Siaw Teh hanya mendapat perintah untuk menyambut kedatangan tamu agung, soal masih ada siapa lagi yang diundang datang Siaw Teh sendiri pun kurang begitu jelas. Sehtian Yeu terkekeh-kekeh. Heeh, 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 titik heeh, saudara Bu Yung adalah congkoan dari perkumpulan ini, bila dikatakan saudara Bu Yung tidak jelas, Siaw Teh kok merasa kurang percaya. Bu Yung Siu segera tertawa nyaring. Bila saudara sih tidak percaya, Siaw Teh pun merasa makin sulit untuk menjawab lagi. Ketika Siaw Teh baru tiba di depan bukit situ, jago pedang berpita hijau anak buah saudara Bu Yung telah datang menyambut kedatanganku, bahkan mengundangku kemari, ditinjau dari hal itu, jelaslah sudah kalau saudara Bu Yung telah melakukan persiapan di tempat ini. Bu Yung Siu tertawa hambar. Kalau begitu saudara sih salah paham, hari ini wecu kami berada di sini, maka setiap jago lihai yang kebetulan berada di seputar bukit pitbusan telah diundangnya tanpa kecuali. Siaw Teh juga tahu kalau jago ihai yang berdatangan tidak sedikit jumlahnya, tapi siapakah mereka, aku baru bisa tahu setelah mereka berdatangan semua kemari. Oh oh oh, kalau begitu Siaw telah yang salah menuduh Bu Yung Congkoan, kata Sehtiani Yeu sambil mengelus jenggotnya dan tertawa seram. Dalam bilnya cawan air teh dan diminumnya setegukan, kemudian ujarnya lebih jauh, Siaw Teh masih ada satu hal ingin ditanyakan kepada saudara Bu Yung. Katakan saudara seh. Dengan senyum tak senyum sehtiani Yeu berkata, Berhubung tadi Siaw Teh masih ada sedikit urusan, kedatanganku ini sangat terlambat datangnya, tapi sebelum Siaw Teh sebetulnya murid-muridku sudah berdatangan kemari, padahal jago pedang berpita hijau dikerahkan keempat penjuru untuk menyambut kedatangan tamu agung. Ha ah ah, ha ah ah ah, aku rasa murid-muridku semua tentunya sudah diundang datang semua oleh saudara Bu Yung. Bukan? Bukan cuma gelap tertawanya yang luar biasa, terutama kata diundang tersebut benar-benar diucapkan amat tepat. Bu Yung Siu menjadi tertegun setelah mendengar ucapan mana, serunya dengan cepat. Tentang masalah ini Siaw Teh kurang begitu tahu, apabila murid-murid saudara Siaw Teh telah diundang kemari, seharusnya mereka akan dihantar datang kemari, katanya menerangkan. Kembali Siaw Teh Tian Yeu tertawa seram. Ha eh, ha eh, ha eh, saudara Bu Yung benar-benar tidak tahu atau sengaja berlagak tidak tahu seandainya murid-murid ku tak kalian undang masuk. Memangnya mereka bisa lenyap di tengah udara dengan begitu saja? Kali ini Bu Yung Siu dapat menangkap parti di balik perkataan itu, dia tertawa dan berkata, kalau begitu biar ku tanyakan dulu persoalan ini kepada Chen Chong Koan. Chen Toa Seng mencorong sinar tajam dari balik mati Siaw Teh Tian Yeu. Tian Kha Ichu dan Sip Chu Ta Isu sekalian yang mendengar sehtian Yeu mengucapkan nama Chen Toa Seng pun nampak pada tertegun. Subbat Kui Chu, tangan setan pengejar nyawa, Chen Toa Seng sudah termasuhur sebagai jagoan lihai di kalangan golongan hitam pada 20 tahun berselang. Selama 20 tahun belakangan ini, jarang ada orang yang mengetahui tentang kabar beritanya lagi, siapa sangka kalau dia telah menjadi seorang Chong Koan dari perkumpulan Ban Kiam Hwe. Pada saat itulah dari belakang meja altar kedengaran orang mendehem, kemudian menyahut sambil tertawa. Oh, rupanya Saudara Sih telah datang, maaf kalau Siaw Teh tidak menyambut kedatanganmu. Tanda petik. Seorang kakek berbaju biru, berambut keriting dan membawa sebuah huncuwe berjalan keluar dari balik meja altar. Orang itu bukan lain adalah Chong Koan dari jago pedang berpita hitam dalam Ban Kiam Hwe. Si tangan setan pengejarnya Wak Chen Toa Seng adanya, dengan senyuman menghiasi wajahnya, dia menjua berulang kali kepada setiap orang yang berada di sana. Sesudah tertawa seram, Sehtian Yew berkata, Apakah murid-muridku telah terjatuh lagi ke tangan Saudara Chen? Tanda tanya sambil tertawa paksa Chen Toa Seng berkata, Silahkan duduk dulu Saudara Sih, tadi memang ada beberapa orang yang memaksakan diri untuk menyerbu masuk melalui pintu kematian, di antara mereka ada tiga orang yang justru berasal dari Selatok Sisya. Di mana mereka sekarang tanya Sehtian Yew dengan wajah berubah membesi. Dengan senyum yang masih menghiasi ujung bibirnya Chen Toa Seng menjawab, Saudara Sih tak usah khawatir, barusan Xiao Teh telah mendapat pesan dari Hwe Echu bahwasannya setiap orang mendatangi buku pitbusan pada hari ini adalah tamu perkumpulan kami, Xiao Teh telah mengutus orang untuk mengundang mereka, Aku rasa mereka pasti akan muncul tak lama kemudian, hanya saja Xiao Teh mempunyai suatu permintaan. Apa permintaanmu? Beberapa orang anak buah Xiao Teh telah keracunan, konon terkena pasir beracun hutim toksi, oleh sebab itu Xiao Teh mohon obat penawar dari Saudara Sih. Kalau toh Saudara Chen tidak mempunyai tujuan untuk bermusuhan, bawa saja mereka kemari disaku muridku tersedia obat penawarnya. Saudara Sih, kau tidak tahu, muridmu telah terperosok ke dalam perangkap karena salah menginjak alat rahasia, begitu terperosok mereka pun segera menelan semua obat penawar racun yang ada. Sehtian Yeu segera tertawa terbahak-bahak. Haaah titik haaah titik haaah titik haaah titik suatu tindakan yang bagus sekali, barang siapa mengengus pasir beracun hutim toksi, dalam satu jam kemudian racun itu akan mulai bekerja dan korban tak akan tertolong lagi, padahal jago pedang di bawah pimpinan Audara Chen terdiri dari jago-jago pelbagai perguruan yang tidak gampang mencarinya, Ayang Siaw teh tidak membawa obat penawar, tunggu saja sampai murid-muridku keluar, sampai waktunya pasti akan kuberikan obat penawar racun itu untukmu. Sementara itu dari belakang meja altar kedengaran suara langkah kaki yang ringan bergema datang. Menyusul kemudian muncul seorang jago pedang berpita hitam yang mengiringi seorang pemuda berbaju biru yang berwajah penuh kegusaran dan bersikap sangat angkuh, pelan-pelan berjalan mendekat. Sahabat, silahkan minum teh di ruang tengah, jago pedang berpita hitam itu segera berhenti sambil mengulapkan tangannya. Selesai berkata ia membalikan badan dan mengundurkan diri dari tempat tersebut. Pemuda berbaju biru itu mendengus dingin sorot matanya yang tajam segera dialihkan sekejap ke ruang tengah dan akhirnya berhenti di wajah Bu Yung Siu, kemudian serunya sambil menuding dengan kipas peraknya. Apakah saudara adalah congkoan pasukan jago pedang berpita hitam Chen Toa Seng? Chen Toa Seng tertawa serak. Lohu adalah Chen Toa Seng, sedang dia adalah congkoan dari pasukan berpita hijau Bu Yung Sian Seng, katanya. Bu Yung Siu segera tersenyum. Silahkan duduk saudara Lan katanya. Bagus sekali jawab Lan Kunpit dingin. Dia segera berjalan menuju ke kursi sebelah kiri dan duduk di sana. Tian Kha Ichu dan Sip Chu saling berpandangan sekejap seakan-akan mereka sedang saling bertanya. Siapa pemuda ini? Besar amat lagaknya. Lak Jiu Im Eng yang berada di belakang satunya segera bertanya pada kakaknya dengan suara lirih, Bue Hoa Kiam Tio Kun Kai segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Dari belakang meja altar kembali terdengar suara pembicaraan manusia, terdengar suara seorang bocah sedang berkata dengan nada tak sabar. Kita inilah berjalan keluar dari lorong rahasia, buat apa kau masih mengukur ke sana ukur kemari? Mengukur kentut barang kali? Suara yang lain segera menyahut, semuanya gara-gara kau bilang pintu itu pasti di depan bukit, akhirnya pintu tak bisa dilewati, jalan kematian yang kita jumpai, malah kena ditipu orang lagi. Si Ote Toh belum pernah mempelajari segala macam ilmu jebakan atau alat rahasia, suara si bocah tertawa terbahak-bahak. Kemudian terdengar lagi suara lain berbisik, harap kalian berdua jangan berbicara kelewat keras, mungkin di ruang depan sudah kedatangan banyak tamu. Rupanya suara itu berasal dari si petunjuk jalan suaranya dari bocah tersebut makin bertambah keras, bentaknya. Aku tidak ambil terduli tamu agung atau tidak, buat apa aku mengurusi mereka adalah anak kura-kura dari mana saja? Wes titik dia segeri melompat keluar dari belakang meja altar tersebut. Tapi begitu munculnya diri Tok Heiji segera berdiri bodoh, mukanya berubah menjadi kuning, buru dia menundukkan kepalanya dan berseru dengan hormat, suhu. Ketika lupan beracun dan Tok Sichuan menyaksikan kehadiran Sehtian Yeu disitu pun buru-buru membungkukan badan sambil berseru, susiok. Sehtian Yeu segera melotot besar kepada Tok Heiji bentaknya keras-keras. Bocah goblok tampaknya nyalimu makin lama semakin besar, kalau berbicara tak tahu ukuran, kalau begini kera kerjamu persoalan apapun pasti akan menjadi berantakan akhirnya. Tok Heiji tak berani banyak bicara, mukanya merah padam, mengikuti di belakang lupan beracun dan si pencuri beracun, ia segera berdiri di belakang Sehtian Yeu. Saudara Sah Chinto Aseng segera berkata sambil tertawa rendah, sekarang tentunya kau bersedia memberi obat penawarnya bukan? Dari dalam sakunya Sehtian Yeu mengeluarkan sebuah botol kecil dan diangsurkan ke depan, katanya. Cukup henduskan obat ini ke sisi hidung orang yang keracunan, mereka akan segera menjadi semibuh kembali. Terima kasih saudara Seh setelah menerima obat penawar itu, dia lantas bertepuk tangan dua kali. Dari belakang meja altar segera melompat keluar seorang bocah, Sehtian Yeu memberikan botol tersebut sambil memberitahukan kerab penggunaannya. Bocah tersebut buru-buru mengundurkan diri. Lewat seperminum teh kemudian, Sehtian Yeu mulai habis sabarnya, tiba-tiba ia berseru. Yang seharusnya datang mungkin sudah datang, bagaimana? Apakah tamunya dibiarkan duduk menunggu terus? Mana Wee Chu perkumpulan kalian? Xin Toa seng saling berpandangan sekejap dengan Bu Yung Siu, kemudian ujarnya. Waktunya sudah hampir tiba, mungkin memang tiada orang yang akan datang lagi, saudara Bu Yung, bagaimana kalau mengundang kedatangan Wee Chu? Bu Yung Siu termenung sebentar kemudian manggut-manggut, katanya sambil menjura. Harap saudara sekalian suka menunggu sebentar, Xiao Teh akan segera mengundang kedatangan Wee Chu kami. Ternyata Ban Kiam Hoa Chu pun masih harus diundang datang, hal ini benar-benar menunjukkan kalau lagak mereka memang luar biasa. Selesai berkata, Bu Yung Siu segera menjura berulang kali kepada semua orang yang hadir, kemudian baru membalikan badan dan menuju ke belakang altar dengan langkah cepat. Xin Toa seng mengikuti pula di belakang Bu Yung Siu masuk ke dalam ruang rahasia. Sepeninggalan kedua orang itu, Sehtian Ye U Hai U tertawa seram, kepada Sip Chu Tai Su dan Beng Kian Hoa katanya. Tai Su dan Beng Loko berdua tentunya datang kemari disebabkan kematian dari tipik Pang Chu sebagai murid tercatat dari partai kalian bukan? Tahukah kalian berdua bahwa yang mati adalah bukan Ting Chi Kang yang asli? Sip Chu Tai Su maupun Beng Kian Hoa menjadi tertegun, Ting Chi Kang sebagai murid tercatat dari Siu Lim Pai boleh dibilang merupakan suatu kejadian yang jarang diketahui oleh umat persilatan, tapi kenyataannya Sehtian Ye U berhasil mengungkapkan secara jitu. Terutama sekali perkataannya yang mengatakan bahwa Ting Chi Kang yang mati bukan Ting Chi Kang asli, semua orang makin terperanjat lagi dibuatnya. Buru Sip Chu Tai Su merangkap tangannya di depan dada sambil berkata, O Min Tohut, dari mana Seh Si Chu mendapatkan kabar berita tersebut? Sehtian Ye U tertawa hambar Siaw Te telah melakukan pemeriksaan yang amat teliti, Ting Chi Kang yang tewas dalam kuil Sip Jeng Tian sesungguhnya adalah wakil Chong Kuan dari pasukan pitah hitam Perkumpulan Ban Kiam We yang bernama Chu Bun We. Sin Chi Ki Beng Kian Ha O mempunyai hubungan yang akrab sekali dengan Ting Chi Kang, mendengar perkataan itu segera ujarnya dengan mata melotot besar. Lantas di manakah Ting Lote sekarang? Berkilat sepasang mata Sehtian Ye U, sambil mencibir katanya dengan suara dingin, mungkin saja masih berada di tangan mereka. Di tangan Ban Kiam We, maksudmu Seru Sip Chu Ta Isu dengan wajah tertegun? Bukti menunjukkan kalau orang-orang dari Tok Sisia pun barusan terjatuh di tangan pihak Ban Kiam We, dari sini bisa disimpulkan bahwa berita tertangkapnya Ting Chi Kang oleh pihak mereka pun merupakan berita yang dapat dipercaya. Aku pikir tak berakal salah lagi, Seru Sehtian Ye U sambil tertawa seram. Baru selesai dia berkata, dari bawah meja altar tersebut berkumandang gemerincing nyaring, kemudian meja seletar tersadut pelan-pelan bergeser ke sebelah kiri. Di belakang meja altar yang bertirai kain berwarna kuning merupakan pintu rahasia yang cukup lebar, tapi di sebelah kiri dan kanannya waktu itu masing-masing berdiri seorang dayang berbaju merah yang bertugas menyingkap kain tirai. Pintu rahasia tersebut berbentuk bulat, di dalamnya merupakan sebuah lorong rahasia yang sangat lebar, di atas dinding GUA terdapat sederet lampu model keraton yang memancarkan sinar terang. Waktu itu, dari balik lorong rahasia yang lebar terlihat ada serombongan manusia sedang berjalan mendekati dari kejauhan sana. Orang yang berjalan paling depan adalah Congkoan Jago Pedang Berpita Hitam Chento Aseng serta Congkoan Jago Pedang Berpita Hijau Buyung Siu, di belakang kedua orang itu mengikuti dua orang muda-muda seorang pemuda berbaju hijau dan seorang gadis berbaju hijau pula. Walaupun gadis berbaju hijau itu berwajah cantik dan menarik, namun tak seorang pun yang mengenalinya. Tapi ketika semua orang menjumpai pemuda tersebut, hati mereka menjadi amat terkesiap pikirnya dengan segera. Ak-a-ah, dia telah menggabungkan diri dengan perkumpulan Ban Kiam Hwe. Keng Hian Tojin segera membungkukan badan berbisik lirih dengan Tian Kha Ichu, susiok pemuda berbaju hijau itu adalah Witi Yong Hong, murid Toa Supek. Sedang Sin Ciki Beng Kian Hwe segera berpikir dengan kening berkerut kencang. Apabila orang Siwi itu adalah anggota Ban Kiam Hwe, tak heran kalau Ting Lote terjatuh ke tangan mereka. Lak Jiu Im Eng Tio Men tidak ambil peduli terhadap persoalan itu, sepasang matanya yang tajam hanya mengawasi gadis berbaju hijau yang berada di belakang tubuh Witi Yong Hong tanpa berkedip. Gadis berbaju hijau itu kelewat cantik, membuat dia merasa amat tidak leluasa dan khawatir sekali. Sementara semua orang yang berada dalam wargan masih menduga-duga setelah melihat kemunculan Witi Yong Hong, teka teki itu segera terpecahkan. Kedengaran congkan dari jago pedang berpita hijau Bu Yung Siu mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum. Wisau Hiap Nonasu, silahkan duduk di kursi tamu. Oh oh titik rupanya merekap pun tamu, semua orang baru berseru tertahan setelah mendengar ucapan mana. Tapi paras muka Tio Men segera berubah hebat, ia tak menyangka kalau mereka sejalan, sekujur tubuhnya kontan bergetar keras, hampir saja dia tak mampu berdiri tegak. Witi Yong Hong dan Su Siu Hwi telah mengambil tempat duduk masing-masing. Witi Yong Hong segera memberi hormat kepada Sin Cuk Ki Beng Kiam H.O.O. dan Keng Hian To Jin sekalian baru selesai menyapa, dari balik pintu rahasia kembali muncul jago-jago persilatan. Dalam pada itu, Bu Yung Siu dan Chen Toa Seng telah berdiri di sebelah kiri dan kanan kursi utama. Menyusul kemudian berjalan keluar empat orang gadis berdelandan model keraton matanya jeli dan berwajah cantik tapi dingin, sebilah pedang berpita kuning tersoran di pinggang. Walaupun perkumpulan Ban Kiam Hwe sudah lama tidak melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan tapi setiap orang tahu kalau para jago yang tergabung dalam perkumpulan itu terbagi dalam empat warna pita yakni hijau, merah, putih dan hitam, hanya Bu Yung Seorang yang memakai pita pedang berwarna kuning emas. Sekarang, keempat orang gadis berdelandan model keraton itu memakai pedang dengan pita berwarna kuning, tak heran kalau semua jago yang hadir sama-sama jadi tertegun. Sehtian Yeu sendiri pun diam-diam merasa keheranan, pikirnya. Tak disangka kalau keempat orang dayang kepercayaan Ban Kiam Hwe Echu masih begitu muda, mana cantik jelita lagi. Tentu saja orang yang berada dalam ruang itu bukan hanya dia seorang yang tahu kalau mereka adalah empat dayang kepercayaan dari Ban Kiam Hwe Echu. Keempat orang gadis cantik itu berjalan menuju ke belakang kursi utama di tengah ruangan, kemudian berdiri berjajar di belakangnya dengan sikap hormat. Pada saat itu dari dalam pintu rahasia berbentuk bulat itu muncul seorang lelaki berwajah tampan yang mengenakan pakaian perlente. Tampak dia berjalan dengan langkah lebar langsung menuju ke tengah ruangan. Lelaki berpakaian perlente itu berusia 35 tahunan, berwajah tampan dan gagah, kalau dilihat dari pedang panjang berpita kuning emas, yang tersoran di pinggangnya, semua orang segera mengenalinya sebagai Ban Kiam Hwe Echu. Penampilan yang sama sekali tidak terduga ini dengan cepat semua orang yang hadir menjadi tertegun, siapapun tidak menyangka kalau Ban Kiam Hwe Echu yang termasuhurnamanya di dalam dunia persilatan itu kenyataannya masih begitu muda. Waktu itu We Tiong Hang berjalan mendekati kursi tamu pada deretan sebelah kiri dan duduk di bawah Sin Cikibeng Kian H.O.O. Tempat duduk para tamu terbagi menjadi samping kiri dan kanan, di sebelah kiri terdapat delapan buah kursi yang ditempati oleh Tia Kha Echu dari Butong Pei, Sip Chu Ta Echu dari Siao Lim Pai dan Sin Cikibeng Kian H.O. Sedangkan dari delapan kursi yang berada di sebelah kanannya hanya ditempati Sehtian Yeu dan Lan Kumpit dua orang. Ketika Lan Kumpit menyaksikan Sius Yauhwi mengikuti di belakang We Tiong Hang, dengan cepat dia berseru, Iyao Moai. N.Sus Yauhwi menyahut dengan wajah hambar, kemudian duduk di samping We Tiong Hang. Menyaksikan ke semuanya, itu paras mukalan kumpit yang tampan segera berubah dari merah menjadi pucat, lalu dari pucat. Berubah menjadi hijau membesi, sepasang matanya merah membara, api cemburu telah membakar di dalam dadanya. Setelah duduk, Sius Yauhwi sama sekai tidak menengok ke arahnya, apalagi pada waktu itu Ban Kiam Hwi Echu sedang muncul di arna Sudabarang. Tentu semua orang yang berada dalam ruangan tak ada yang memperhatikan perubahan mimik wajahnya. Tidak, rupanya masih ada seseorang lagi yang sempat menyaksikan gejala tak beres itu, dia adalah Lak Jiu Im Eng Tio Men Yanie sedari tadi mengamati wajah We Tiong Hang. Ban Kiam Hwi Echu langsung berjalan maju ke depan kursi kebesaran yang berlampiskan kain kuning di tengah ruangan itu, kemudian baru berhenti. Congkoan pasukan pedang berpita hijau Bu Yung Siu dan Congkoan pasukan pedang berpita hitam Chen Toa Seng segera memisahkan diri ke kiri kanan kursi kebesaran dan berdiri di sisi agak depan, di mana tersedia pula dua buah kursi kebesaran beralaskan kain merah. Tampaknya kedua buah kursi tersebut memang khusus disediakan untuk kedua orang Congkoan tersebut. Sikap maupun tindak tanduk orang-orang Ban Kiam Hwi Echu memang betul-betul kelewat sok, padahal kekatnya mereka tidak memandang sebelah mata pun terhadap para jago persilatan kalau tidak mana ada tuan rumah duduk di atas dan membiarkan tamunya duduk di bagian bawah. Setelah suasana hening untuk beberapa saat lamanya, Congkoan pita hijau Bu Yung Siu baru menjurah kepada semua orang sambil berkata dengan suara nyaring. Saudara sekalian, Hwi Echu kami merasa sangat gembira dapat berkenalan dengan kalian semua, dan kebetulan saudara sekalian pun sedang berada di Bukit Pitbusan pada hari ini, oleh sebab itu dengan harapan yang besar, Hwi Echu kali ini ingin sekali mengundang saudara sekalian untuk berbincang-bincang di sini, tapi sebelum itu, biar Siaw Temem perkenalkan lebih dulu kepada saudara sekalian. Berbicara sampai di situ, kepada Ban Kiam Hwi Echu segera katanya, Yang ini adalah Tian Kha Ichu Totiang dari Butong Pei, yang ini adalah Sip Chu Tai Su Ketua Ruang Lohantong dari Siaw Lim Pai, sedang yang ini adalah Sin Chu Ki Beng Kiam Ho, Beng Tai Hiap dari Anwan Piao Kio Kota Seng Siaw. Kemudian kedua orang ini sudah Ho Ocu Kenali, yang satu adalah Wakil Pang dari Perkumpulan Tipit Pang Witi Yong Hong, Witi Tai Hiap sedang yang ini adalah Nonasu dari Lem He Bun. Ketika Witi Yong Hong mendengar orang itu menyebut dirinya sebagai wakil dari Ketua Tipit Pang, hatinya segera tertegun, dengan cepat pikirnya. Dari mana dia bisa tahu kalau aku telah menyanggupi untuk menjadi Pang Chu Tipit Pang untuk sementara waktu? Sementara itu ketika para jago mendengar Bu Yung Siu memperkenaikan Witi Yong Hong dan Siaw Hwi, semua orang pun dibikin tertegun, terutama sekali terhadap si Nona berbaju hijau itu, semua orang memang tak ada yang tahu asal-usulnya, mereka menjadi melongo setelah tahu kalau Nona itu berasal dari Lem He. Tampaknya Bu Yung Siu telah memperkenalkan deleretan tamu yang berada di sebelah kanan, lanjutnya. Yang ini adalah Heksat Kun Sehtian Ye U. Sehto Tiang dari Tok Sisia, sedang yang ini adalah Lankumpit, Lantai Hiap dari keluarga Landi Provinsi Inlem, semua tamu yang berada di sebelah kiri maupun kanan, serem tak bangkit berdiri. Sambil tersenyum, Ban Kiam Hu Ocu memandang tamunya satu persatu dengan sinar matu, tajam, kemudian sambil menjurah katanya berulang kali. Selamat datang, selamat datang, silahkan duduk silahkan saudara sekalian duduk titik. Belum habis dia berkata, mendadak dari luar ruangan berkumandang suara gelak tertawa yang amat nyaring. Haaah, haaah, haaah titik tampaknya kedatangan si Yau Temasih belum tertambat. Ketika semua orang berpaling, tampaklah dua orang manusia berjalan masuk ke dalam ruangan diiringi gelak tertawa nyaring. Yang berjalan di depan adalah seorang lelaki beralis matu, tebal, bermata besar dan berwajah merah, dia mengenakan topi pet terbuat dari kulit yang berwarna merah, memakai jubah panjang berwarna hijau dan sepatu laras terbuat dari kulit. Dia berdandan seperti seorang saudagar, tapi seperti pula seorang hartawan kaya dari pinggir perbatasan, sambil berkata, tangannya menjurati ada hentinya ke arah semua orang di dalam ruangan. Di belakang orang ini mengikuti seorang gadis bergaun hitam yang memakai kain cadar hitam di wajahnya, ia bertubuh ramping, dilihat dari balik kain cadarnya bisa diketahui mukanya berbentuk kuaci dengan sepasang metu yang jeli. Kehadiran lelaki perempuan ini sangat mendadak, kecuali Wee Tiong Hong, yang lain belum pernah bersuah dengan mereka. Congkoan pedang pita hijau Bu Yung Siu nampak tertegun, kemudian sambil menjura dan tertawa katanya. Maaf bila Bu Yung Siu tidak menyambut kedatangan kalian berdua dari tempat jauh, entah. Tanda petik. Kata-kata selanjutnya tak sempat dilanjutkan dan segera terbungkam dalam seribu bahasa. Congkoan pedang pitah hitam Chen Toa Seng segera, mendaham berulang kali, mendadak dia menyela. Tentunya saudara sekalian belum pernah bersuah dengan Kam Tai Hiap bukan? Dia adalah Kam Li Ucu, Kam Tai Hiap dari Tian Set. Bun yang belakangan ini termasuhurnamanya di dalam dunia persilatan. Ucapan pertama yang masih kedengaran enak tapi kata selanjutnya yang disertai ucapan belakangan ini, jelas menunjukkan suatu penegasan bahwa orang ini baru termasuhur belum lama. Agaknya dia pun hanya kenal dengan Kam Li Ucu seorang, sebab siapakah gadis berbaju hitam itu, sama sekali tidak disebutkan keluar olehnya. Tapi nama Tian Set Bun tersebut tak bisa disangka lagi merupakan guntur yang menggelegar di liang hari bolong, semua orang yang hadir di situ sama-sama dibikin terperanjat. Dari sini bisa diketahui pula meski pertempuran yang diselenggarakan hari ini dilakukan oleh Ban Kiam Hwe Ucu tanpa persiapan yang matang, namun semua orang diundang datang adalah jago-jago yang mempunyai nama besar. Bukankah begitu? Selain Siao Lim Pai dan Bu Tong Pai, di sini pun hadir jago-jago dari Lem He Bun, Tok Si Sia, keluarga Landi In Lem ditambah Tian Set Bun sekarang. Suasana dalam ruangan menjadi amat hening sepi, tak kedengaran sedikit suara pun, semua orang masih tetap berdiri tegak di tempat masing-masing. Akhirnya Ban Kiam Hwe Ucu yang memecahkan keheningan sambil menjurah katanya dengan tertawa. Selamat datang, selamat datang, kehadiran saudara kam sungguh membuat pertemuan pada hari ini bertambah semarak, entah siapakah nama nona ini? Terima kasih atas ucapan Hwe Ucu, kam liu cu tertawa bergelak. Dia adalah Jisumo Aiku Liuleng P.O Ban Kiam Hwe Ucu segera menjurah, katanya cepat. Oha, rupanya nona liu, maaf jika siyaute kurang hormat. Hanya saja siyaute mempunyai satu permintaan yang mungkin kurang pantas setelah nona liu berada di sini. Dapatkah kau melepaskan juga kain cadarmu, sehingga kami semua dapat menikmati raut wajahmu itu? Tindak tanduknya lemah lembut dan halus amat sedap didengar. Sin Ciki Beng Kian H.O.O. dan Keng Hian Lo Jin sekalian sudah pernah berhadapan dengan seorang gadis berkerudung hitam dari Tia Set Bun ketika berada dalam perusahaan Anwan Piao Kiok tempoh hari, di mana waktu itu gadis tersebut membawa sebuah nampan parak yang berisikan pisau terbang. Kalau dipikir kembali, kemungkinan besar gadis itu adalah perempuan yang berada di hadapan mereka sekarang. Tak heran kalau mereka pun ingin sekali menyaksikan raut wajah aslinya. Hian Ilosek Liu Lengpo tertawa dingin bagaimana dengan Hwee Chu sendiri? Mengapa kau tak menunjukkan pula wajah aslimu di hadapan para tamu jengeknya? Ternyata wajah yang terlihat dari muka Ban Kiam Hwee Chu sekarang bukan wajah aslinya, ucapan tersebut segera mengejutkan banyak orang. Serta Mertaban Kiam Hwee Chu merabah wajah sendiri dengan tangannya, kemudian berkata sambil tertawa nyaring. Maaf, semenjak dilahirkan siyaute sudah berwajah demikian, apalagi berada di hadapan jago libai, masa aku berani memalsukannya, haah, 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 tapi, kalau toh nona tak bersedia melepaskan kerudungmu, sudahlah kemudian sambil menjura pada semua orang dia berkata. Saudara sekalian, silahkan duduk siyaute sengaja mengundang kehadiran kalian karena ada satu persoalan yang hendak dibicarakan dengan kalian semua. Selesai berkata, dia lantas duduk lebih dahulu di atas kursi kebesarannya. Bu Yung Siu dan Chen Toa Seng turut mengambil tempat duduk. Semua hadirin pun bersama-sama duduk kembali, Kam Liu Chu kakak beradik seperguruan menempati kursi kosong di samping Lan Kumpit. Pelan-pelan Kam Liu Chu mendongakan kepalanya, setelah tersenyum dan manggut-manggut-manggut terhadap Pui Tiong Hong, kemudian ujarnya lagi. Aku orang si Kam pun hendak mengajukan suatu permintaan yang sekiranya tak pantas. Katakan saja saudara Kam ucap Ban Kiam Hwe Chu. Tadi, Sam Sumo Aiku masuk melalui pintu kematian dari Bukit Mestika kalian apabila hal ini menyinggung perasaan Hwe Chu, harap Kasu dimemaafkannya. Siapakah Sumo Aiku dari saudara Kam tanya Ban Kiam Hwe Chu dengan wajah tercengang. Merah padam selembar wajah Hwe Tiong Hong, baru saja dia akan buka suara, Kam Liu Chu sudah keburu menjawab, dia bernama Lokahai. Oh oh titik Ban Kiam Hwe Chu segera mengalihkan sinar matanya dan memandang sekejap ke arah Hwe Tiong Hong, kemudian ujarnya sambil tertawa. Tadi, saudara Hwe juga telah menanyakan persoalan ini kepada ku, Siaw Teh sudah menitahkan kepada Chen Chong Kuan untuk mengundang setiap orang yang berada di pintu kematian untuk berkumpul semua di ruangan ini, tapi anehnya hanya jejak Sumo Aiku saja yang tidak nampak menurut dugaan Chen Chong Kuan, kemungkinan besar dia sudah mengundurkan diri dari tempat tersebut. Buru-buru Chen Toa Seng Chong Kuan dari pasukan jago pedang berpita hitam bangkit berdiri, kemudian berkata, Tepat sekali, keadaannya memang demikian Siaw Teh sudah menitahkan orang untuk memeriksa semua jalan tembus yang ada, namun jejak Nonalok belum juga ditemukan, bisa jadi dia sudah mengundurkan diri melalui jalan semula. Hian Ihlo Satliu Lengpo segera mendengus dingin. HMM, siapa yang percaya dengan ucapanmu itu serunya? Buru-buru Chen Toa Seng menjura lagi seraya berseru. Apa yang Siaw Teh ucapkan merupakan kenyataan semua, apabila Kam Tai Hiap sekalian tidak percaya, yaa, apa yang bisa Siaw Teh lakukan lagi? Chen Toa Seng, kau tak usah bermain setan di hadapan Nonamu, ketika Witiong Hang menggunakan lencana Siulo Chileng minta kepadamu untuk melepaskan Ting Cikeng, kenyataannya Ting Cikeng gandungan yang kau selundupkan keluar, kali ini kau apakan Sem Sumo Aiku lagi? Terus terang saja ku beritahukan kepadamu, jika kau berani menyalahi anggota Tia Set Bun, Nona bisa menyuruh kau mampus seketika, percaya tidak kau dengan perkataanku ini. Selain nadanya keras dan mendesak juga amat tak sedap didengar. Paras muka Sohun Kuijiu, tangan setan perenggut nyawa, Chen Toa Seng berubah hebat, namun ia masih mencoba untuk menahan diri, katanya cepat-cepat, Nona Liu, kesemuanya ini hanya salah paham. HMM Tukas Sian Ilosat kembali, di depan maupun di belakang bukit Pia Ibu San hampir dipenuhi oleh anggota pedang berpita hitam yang melakukan perondaan, Andai kata Sam Sumo Ai kami sudah mengundurkan diri, masa kau tidak tahu ucapan tersebut segera membungkam Chen Toa Seng dalam seribu bahasa. Apa yang diucapkan gadis ini memang benar, wilayah seluas 10 li dari bukit Pit Busan ini-ini sudah berada di bawah pengawasan yang ketat dari anak buahnya, para jago pedang berpita hitam, padahal selama ini dia tak pernah mendengar laporan yang mengatakan ada orang telah mengundurkan diri dari pintu kematian. Namun seluruh lambung bukit dan lorong rahasia sudah diperiksa, bayangan tubuh O.K.H.I. tak pernah ditemukan, hal ini pun merupakan suatu kenyataan dengan kening berkerut Ban Kiam Hoa Chu segera berkata, Nona Liu, harap kau jangan marah, apa yang diucapkan Chen Chong Kuan merupakan kenyataan bahkan Xiao Teh sendiri pun sedang merasa keheranan dan tidak habis mengerti titik. Belum selesai perkataan itu diucapkan mendadak terdengar seseorang menyambung. Apanya yang aneh? Berhubung Lohu merasa masih punya banyak waktu luang maka aku telah mengajaknya berpesiar di seluruh lorong, siapa suruh anak buahmu cuma gentong-gentong nasi yang bermata buta semua. Suara itu serak dan tua, jelas berasal dari seseorang yang sudah lanjut usia. Setiap orang dapat mendengar dengan jelas ternyata suara itu berasal dari mulut patung dewa tanah yang duduk di atas meja altar tersebut. Ban Kiam Hoa Chu segera menjadi tertegun. Congkoan pasukan pita hijau dan congkoan pasukan pita hitam juga turut tertegun. Patung dewa tanah itu sebetulnya bukan dewa tanah yang sesungguhnya melainkan merupakan patung dari Kiam Chu angkatan pertama dari perkumpulan Ban Kiam Hoa Wee. Patung yang terbuat dari besi baja tentu saja tak dapat berbicara, kalau begitu berarti dalam patung itu tersembunyi. Seorang jagoan yang berilmu tinggi. Tapi suara itu jelas kedengaran kalau berasal dari patung tersebut. Mendadak Ban Kiam Hoa Wee Chu teringat kembali akan dingusan dingin yang amat berat sewaktu Wee Tiong Hang dan Su Siaw Wee memasuki ruangan rahasia tadi. Waktu itu, dia pernah memerintahkan kepada keempat dayang kepercayaannya untuk pemeriksaan, alhasil sesosok bayangan manusia pun tidak nampak. Ditinjau dari sini dapat diketahui bahwa ada seorang jago lihai yang berilmu tinggi sedang bersembunyi di sekitar tempat itu. Tergerak hatinya setelah berpikir sampai di sini, dia segera menjura sembari berseru. Siapakah kau? Mengapa tidak segera munculkan diri untuk bertemu dengan kami suara yang parau dan tua itu tertawa tergelak? Tahukah kau kini lohu berada di mana? Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, tak seorang pun di antara kalian yang tahu bukan? Hai bocah perempuan ayolah kau turut berbicara beberapa patah kata. Tak salah lagi, suara itu memang benar-benar berasal dari mulut patung Arya tersebut. Dari balik patung Arya tadi segera berkumandang suara tertawa cekikikan yang merdu disusul kemudian suara seorang gadis berkata, Kam suko, Ji suci, kalian tidak dapat melihat aku bukan? Tapi aku dapat menyaksikan kalian berdua, oh sungguh mengembirakan jelas suara itu berasal dari loka hai, dan tidak mungkis bisa salah lagi. Wee Tiong Hang pun merasa berlega hati sesudah mendengar suara dari loka hai, sebaliknya senyuman cerah segera menghiasi wajah Kamli Ucu dan Hun Iloset. Berbeda sekali dengan Ban Kiam Hu Ucu dan kedua orang congkannya, paras muka mereka berubah hebat dan tampak terperanjat sekali. Hal ini membuktikan kalau di situ masih terdapat alat rahasia lain, tapi alat rahasia mana sama sekali tidak diketahui oleh setiap anggota Ban Kiam Hu Ue. Kedengaram suara kakek itu berkata lagi, Hai bocah perempuan sekarang kita sudah boleh keluar. Tunggu dulu, aku ingin menonton lagi sebentar seru loka hai. Aaaai, dilihat lebih lamapun toh sama saja, bila kau tak mau. Pergi, lohu akan pergi dulu. Suasana dalam ruangan itu amat ening, yang kedengaran hanya suara tanya-jawab dari dalam patung itu saja. Menanti mereka telah selesai berbicara, terdengarlah suara langkah manusia yang berkumandang dari dalam lorong rahasia. Sementara itu kain kuning di depan mulut gua sudah diturunkan sehingga semua orang hanya mendengar suaranya tapi tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Suara langkah kaki manusia itu segera berhenti di depan pintu, kemudian terdengar kakek itu membentak lagi. Hei budak mengapa tidak menyingkapkan kain tirai buat lohu? Padahal pekerjaan itu amat sederhana dan bisa dikerjakan sendiri, namun orang itu tetap jual lagak. Terpaksa dua orang perempuan berbaju merah itu menyingkapkan kain tirai berwarna kuning itu ke arah samping. Serentak semua orang mengalihkan sorot matanya ke arah dalam gua rahasia tersebut. Tampak seorang kakek cebol berbadan gemuk yang memakai jubah lebar, dengan senyuman dikulum pelan-pelan keluar, di belakangnya mengikuti loka hai. Begitu bertemu dengan kakek cebol yang gemuk itu, Witi Yong Hang segera manggut-manggut, pikirnya. Oh oh rupanya lagi-lagi dia. Sementara itu Ban Kiam Huacu sudah bangkit berdiri dan menyapa sambil menjura, saudara adalah jagoan dari mana? Maaf bila aku menyambut kurang hormat. Kakek gendut itu tertawa terkekeh-kekeh, heeh, 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 bila kau tidak kenal dengan lohu, lebih baik pulang dan tanyakan dahulu kepada orang tuamu. Congkoan pedang pita hijau buyung siu segera berkerut kening, kemudian serunya sambil tertawa nyaring, saudara, besar amat bacotmu. Masa bek ini pun dianggap besar bacot. Sementara itu loka hai sudah mengeritkan matanya berulang kali sambil berseru. Empek tua, bukankah kita hendak memancing ikan kakek gemuk pendek itu manggut-manggut? Benar, kita sudah berjanji akan memancing ikan, tentu saja kita harus memancing sekarang. Semua orang yang mendengar menjadi keheranan, memancing ikan-ikan apa yang hendak mereka pancing di sini? Begitu selesai berkata, kakek gemuk pendek itu segera mengeluarkan sebuah ambu tipis yang panjangnya 7-8 depa, lalu menyambungkan kembali seruas demi seruas, lalu mengeluarkan juga segumpal tali senar dan dipasang di ujung bambu tadi. Berbicara sejujurnya, semua orang yang hadir di dalam ruangan sekarang, termasuk orang-orang dari Siao Im Pei, Butong Pei, Lam Hei Pei, Tian Sat Bun, Tok Sisya maupun Ban Kiam Hwee ternyata tak seorang pun yang mengetahui asal-usul dari kakek gemuk pendek ini. Akan tetapi semua orang yang hadir di situ merupakan jago-jago persilatan yang berpengalaman, tentu saja semua orang tahu kalau alat pancing yang sedang dipersiapkan kakek gemuk pendek itu besar kemungkinan adalah senjata andalannya. Dengan suara dingin, congkoan pasukan berpita hijau buyung siu berseru, HMM, aku lihat besar amat kegembiraan saudara. Oh oh oh, rupanya kau sudah tahu kalau lohu mempunyai kegembiraan yang menyenangkan seru si kakek gemuk pendek itu sambil tertawa. Buyung siu bukan manusia sembarang, sejak tadi dia sudah tahu kalau orang ini datang dengan maksud tak berbaik, serunya kemudian sambil tertawa dingin. Bila kau ingin memancing ikan seharusnya pergi memancing di luaran sana. Tidak hari ini lohu mempunyai kegembiraan yang menyenangkan ku ingin memancing akan di sini saja. Di depan matu orang ahli lebih baik. Belum habis buyung siu berkata, kakek gemuk pendek itu sudah menukas, serunya sambil menggeleng dan tertawa cekikikan. Tiada orang ahli atau orang bodoh hihihi, kau kira lohu hendak memancing siapa? Lohu dan bocah perempuan ini telah berunding, orang pertama yang harus aku pancing adalah buyung siu, kau kah orangnya? Ya akulah orangnya, jawab buyung siu sambil tertawa. Kakek gemuk pendek itu segera memanggut. Bagus sekali serunya. Begitu selesai berkata, mendadak pancingan di tangan kanannya diayunkan ke depan, Tali senar di ujung pancingan dengan membawa sebuah matukail segera menyambar ke depan dengan mengancam buyung siu. Gerakannya sama sekali tak berbeda dengan gerakan yang biasa dilakukan para nelayan, bahkan sedikit pun tidak nampak sesuatu keistimewaan apa-apapun, tapi keanehannya justeru berlangsung pada saat itu juga.